Terima kasih Anda masih bersama, Suguhan Sepinjuk Berita. Pemirsa 2 dari 3 ekor sapi milik salah seorang peternak di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, diduga suspek penyakit mulut dan kuku. Tim dari Balai Besar Veteriner Wates mengambil samper air liur dan darah sapi tersebut dan meminta hewan ternak diisolasi. Petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun bersama petugas dari Balai Besar Veteriner Wates mendatangi kandang ternak milik dari 62 tahun warga desa Sampirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Kedatangan petugas ini menyusul adanya dugaan ternak 2 ekor sapi yang dicurigai suspek penyakit mulut dan kulit. Terlihat dari kondisi fisik hewan yang banyak mengeluarkan banyak liur dan terdapat luka pada kaki nyaris pinjang. Tim surveillance memeriksa mulut dan kaki pada 2 ekor sapi tersebut dan mengambil sampel darah dan lesi pada rongga mulut sapi beserta air liur untuk dilakukan uji lab. Kepala Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Bagusri Yulianta menjelaskan, 2 dari 3 ekor sapi milik dari diminta untuk diisolasi dan dijauhkan dari hewan ternak lainnya. Dari petugas kami ada sapi yang gejalanya mirip-mirip dengan PMK. Terus hasilnya gimana Pak, hasil pemeriksaan hari ini Pak? Hasil pemeriksaan hari ini kita masih nunggu 1-1 minggu. Nanti baru kita bisa sampaikan hasilnya. Tapi ciri-cirinya seperti persis PMK Pak ya? Ciri-cirinya hampir menyerupai PMK. Tapi kita belum bisa melihat musah bahwa itu PMK sebelum ada pemeriksaan dari lab. Diambil adalah swab dari lungga mulut, kemudian dari salifanya. Kalau ciri-ciri yang kasat mata ini apa? Ciri kasat mata ini ada luka di kakinya, kemudian ada di lungga mulutnya ada lukanya. Kemudian untuk 2 ekor sapi ini nanti bagaimana Pak, selain ini? Tindakan yang dilakukan adalah mengandangkan tenak ini, tidak ada kontak dengan sapi yang lain, kemudian peternak juga tidak kontak dengan tenak yang lain. Kemudian selama dalam masa penentuan, diaknosa tenak tidak boleh keluar. Dari hasil uji lab, sampel darah dan liur sapi akan dikeluarkan 2-3 hari mendatang. Diketahui sapi milik dari yang bergejala sakit ini dibeli dari pasar hewan di Ngawi 5 hari lalu. Tova Pradana, JTV, Madion.